Sore yang mendung, bukan sore sih, yang masih jam setengah dua kayaknya Sekarang hari ini kita mau ke Faisal, Faisal FX20 Ini jam dua, tanggal berapa sih? Gatau tanggal berapa hari Jumat pokoknya Jadi hari ini kita mau ganti ban Ganti ban sama masang aksesoris-aksesoris lainnya lah pokoknya Yang ada pembuat WR ya kita pasang yang itu Yang penting kita ganti ban dulu, karena ban yang ini Yang sekarang pakai Maxxis, Maxxis Extra Max Itu kurang enak anjir Ya enaknya mah di awal doang, pas pertama beli Pas udah semakin kesini tampang gak enak Buat tikung, buat belok kurang enak Licin sangat pokoknya mah Kayak ban yang gak grip ke asfal gitu Jadi kalau masuk tikungan, keluar tikungan tuh kuduk pelan Terus turun kaki kayak gini Makanya ganti baru lah Biar enak gitu Bannya pakai apa, nanti lihat aja di sana Nah kalau udah nyampe sana Ini Faisal sekarang pindah ke lembang lagi soalnya Udah bukan Udah bukan dicaringin, sekarang udah pindah ke lembang lagi Nih buat nikung gak enak anjir Maxxis deh Kayak kurang nge grip ke asfal gitu Kayak kurang nge grip ke asfal gitu Jadi harus, tuh harus Pakai perasaan anjir nih kukunya tuh Kita harus cepat-cepat sebelum hujan anjir Itu buru hujan anjir jok Kok kayak sepi sih hari ini aja Padahal hari Jumat tuh Tuh gak enak anjir nih pakai nikung nih ban Goyang anjir Tuh utah Tuh tak Tuh Tuh... nah disini tempatnya, ke bawah, itu tempat yang lamanya, tempat yang barunya kan sekarang disini, cuma seberangan doang, jadi yang lama disitu, yang baru disini, turun ke bawah, sekarang kenal pot, suaranya tambah enak aja, tuh anjay, kalau yang video Sanmori kemarin kan apa, pakai magnet standar berat, jadi suaranya agak berat gitu, kalau sekarang udah diganti lagi magnetnya pakai yang bubutan, suaranya jadi lebih enteng, ini Faisal orangnya, mobilnya nih, tiring, 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 nih standarnya kemarin baru di benerin, baru di last, habis di last, terus di ini lagi, aduh cuma ini harus di last, di cet anode sebagusnya pak, ini aromnya juga udah lecet, banyak yang lecet-lecet anjir, ini arom, terus, jalur roda, jalur roda depan belakang gak tau kemana, eh, jalur roda depan gak tau kemana, ini ban, tapi ini Maxxis, Maxxis Extra Max, sama kayak yang, gua pakai ini, eh bukan, ini Maxxis Fitra, apa Extra Max sih, soalnya keluar, ada yang terbaru, Maxxis sekarang, Maxxis Fitra, wah bener kan, masih Maxxis Fitra, ini yang barunya, bukan yang Extra Max lagi ya, bukan, oh ini yang Maxxis Fitra, kalau ini yang Extra Max, motifnya, mirip-mirip sih, ini, cuma agak ini, mirip-mirip motifnya, ini yang lamanya, ban-nya depan, belakang pakai 140, depan pakai 120, kalau depan udah mentok 120, kalau belakang masih bisa sih sebenarnya, sampai 160 juga masih bisa, kalau pakai arom ini, pakai arom ini yang replika, ini lumayan lebar, tuh, space-nya masih banyak, space kosongnya, jadi 140 belum mepet, kalau arom rupa nascu anjing, megang ke lebar, kalau arom standar, arom standar kayaknya bisa mentok sampai 150 kayaknya, 150, 160 masih bisa kayaknya, kalau pakai arom standar, karena arom standar WR tuh lebar, jadi buat kalian yang mau pakai ban belakang, mentoknya bisa sampai 160, kalau swing arom standar, kalau swing arom kayak gini, yang replika YZ kayak gini, masih bisa di atas 160 lagi, karena dia lebih lebar dari arom standar, jadi, di atas 160, kalau pakai arom ini bisa, oke, nanti kita, ini dulu, oke, jadi ini ban-nya udah dilepas, ban depan, tapi baru depan doang sih, belakang belum, mana sih depannya tadi, itu ban-nya disana, ini ban barunya, gue pakai, Corsair 93, ini yang belakangnya, memakai ukuran, 150 per 60, kalau yang lamanya, belakangnya 140, terus yang depannya, pakai, yang depan, pakai ukuran 120 per 60, sama yang lama juga, pakai 120, cuma itu per 70, kalau yang lama, per 70, 120 per 70 depan, belakang 140 per 70, kalau yang baru, per 60, bedanya, kalau bedanya, kalau per 60 sama per 70, itu bedanya di pinggir sini, kalau yang 70, dia rada tinggi, kalau yang 60, dia rada kecil, jadi bedanya itu doang sih, kalau yang per 60 sama per 70, bedanya di pinggirnya nih, kalau 70, dia rada tinggi di pinggirnya, kalau yang 60, dia rada kecil, makanya kenapa yang ini, tinggi kan nih, ini per 70, kalau ini, 140 per 70, pinggirnya tinggi, jadi kalau mau ngejar, biar kelihatan donat, kayak donat bulat, kayak gitu, pakainya yang per 60, kayak gitu tuh, tapi kalau mau ngejar motornya, sepeda tinggi, pakai yang per 70 pinggirnya, karena pinggirnya dia lebih tinggi, jadi otomatis ke motor juga, dimensinya jadi lebih tinggi, itu doang sih, kalau per 70, dia, nggak bisa ngejar bentuk bulat, cuma bisa aja sih, kalau kita pakai, velgnya yang kecil, bannya gede, cuma tetap aja, masih tetap kelihatan tinggi, bannya, terus sama ini, kita ganti handguard, pasang handguard, scarlet, yang model tulang, tapi yang ini model terbaru, warna biru, kayaknya sih ini handguardnya, gue udah pernah lihat, kepasang kayak gimana, makanya gue pengen, nanti kita lihat, kalau udah kepasangnya kayak gimana, kenapa, makanya gue pilih Corsair 93, karena yang gas-gas 250 gue, gue pakai Corsair 93, itu udah awet, lumayan awet, padahal gue pakenya, full pemakaian buat harian, bannya masih lumayan tebal, untuk harganya, kalau Corsair 93 itu, 1, berapa sih, kalau Corsair 93 itu, kalau nggak salah apa sih, Corsair 93 itu 1,4, kalau Pirelli itu 1,6, depan belakang, tapi tergantung ukuran juga sih, semakin gede ukurannya, semakin mahal juga, oke langsung aja kita pasang bannya, kalau itu rantai udah ganti baru, kemarin ganti TK Racing, biasanya kebanyakan pakai ukuran berapa sih, kalau rantai, oh berarti kalau rantai, rekomendnya pakai yang 140, nanti tinggal dipotong sendiri, kalau 130 kependekannya, kalau 130 rantai kependekan, tapi tergantung arm juga sih, kalau armnya panjang, berarti rantainya juga harus panjang, kalau armnya pendek, ya rantai pendek, nggak apa-apa, pokoknya ukuran amannya ambil 140, jadi nanti kalau lebih dikit, tinggal dipotong aja rantainya, ketimbang kependekan ya kan, tapi kalau arm standar, kayaknya 130 bisa, rantai, untuk arm standar, kalau arm kayak gini panjang, coba kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja sih, nah, ini ada USD, ini USD terbaru, buat WR155, ini merek MGV, coba kita lihat, jadi ini dia, kita review dikit, USD terbaru, buat WR155, ini harganya berapa sih, 4.500.000 apa 4.000.000 4.000.000 tuh kalau nggak salah, triple claimnya warna biru, MGV, triple claimnya udah model terbaru nih, nih as bawahnya, cuma asnya masih yang, model silver, bukan yang model hitam, belum ada sih kayaknya yang model hitam lah, baru jets, itu doang, yang USD supercopy KTM, ini udah full PNP, buat WR155, itu udah ada dudukan, kunci kontak, jadi bisa-bisa bikin kunci stang juga, kalau pakai USD real jam ini, jadi nggak perlu takut, kalau pakai USD real jam, nggak bisa kunci kontak, nggak bisa kunci stang kayak gitu, karena ini udah ada dudukannya, jadi nggak perlu bikin lagi, tuh harganya kisaran 4.7, 4.5an lah, segitulah, dan disini juga bisa tukar tambah, misalnya kalian pakai tele, tele ori WR, kalian pengen ganti USD, bisa tukar tambah sama tele ori nya, karena banyak juga yang tukar tambah, dari tele ori WR ke USD real jam, untuk nambahnya tuh, kisaran 1.500.000 ke atas lah, tergantung kondisi dari telnya, jadi untuk harganya, nyesuaian sama kondisi tele, teleskopik ori nya, masih mulus atau nggak, terus ini ada part-part lainnya, handle, ada footstep, footstep belakang, merek wheel wood, lampu, itu ada handle grab, handle grab yang kayak saya pakai di samping, ini merek scarlet, ini 300 ribuan handle grab, terus ini ada velg, velg, ini ada swing arm scarlet, buat WR, ini yang udah PNP buat WR, swing arm scarlet, bahan aluminium, tuh, ini ada emblemnya WR155, udah sisanya disini ada riser kayak gitu, dibawahnya ada, ini tromol, tromolnya WR, sama disana ada body body scent, ini buat kalian yang mau, modif motornya, super motornya di daerah Lembang, atau daerah Bandung lah pokoknya, buat kalian yang daerah Bandung, bisa langsung ke Faisal Emek Shop, buat kalian yang mau modif super motornya, trailnya bisa langsung ke Faisal Emek Shop, di daerah Lembang, ada juga nanti Instagramnya, gue taruh Instagramnya sama Whatsappnya, mau datang kesini bisa, mau beli online juga bisa, ini langganan Faisal Emek Shop, tuh langganan spare part WR, bukan seluruh Indonesia lagi, hampir keluar Indonesia juga ada, langganannya Faisal tuh ada, yang dari WR Brunei, Brunei Darussalam, terus ada WR, Thailand apa, Vietnam, Filipin, Singapur, kalau belanja pada kesini semua, WR Filipina, WR 155 Filipina, Singapur, sama Vietnam kalau gak salah, kalau belanja spare part pada kesini semua, ke Faisal, jadi dari sini dikirim ke sana, ongkirnya lumayan mahal lanjut keluar negeri, kisaran berapa, kisaran 10 jutaan kalau gak salah, tergantung belanjaannya juga sih, karena di daerah sana katanya gak ada, Emek Shop jadinya pada lari kesini belanjanya, ini lagi masang handguard, ini kita lanjut lagi lah, kalau udah kepasang semua, kameranya udah panas anjir, I like to be educated, but I'm so frustrated, hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss, take me back to before the noon, rewind, take it out of cue, innocence can be a young man's game, send up for the whole of shame, I wish I knew, how much I miss, I know, oke, jadi ini udah kepasang semua ban, ini ban udah kepasang depan, sama ini handguard juga kepasang, handguard scarlet, handguardnya cakep juga anjir, dia ada biru, tapi ada aksen plastik hitamnya nih, jadi masuk lah biru hitam, ini tampilan bannya, ini ban yang lama, ini udah banyak bekas-bekas tambalan, tuh yang belakang, banyak bekas tambalannya, jadi tampilannya kalau, pakai ban yang per 60 tuh kayak gini, 150 per 60, kalau per 70 dia rada tinggi sih gini, jadi ya untuk ukuran, kembali ke selera sih, mau tampilan bannya lebih tinggi, motor jadi lebih tinggi, pakai yang per 70, kalau per 60 dia rada pendek, jadi ke motor juga rada pendek, nah kalau kelebihannya, kalau yang per 60 yang pendek kayak gini, pinggirannya jadi kelihatan bulat tuh, jadi buat nikung tuh lebih enak, kalau yang per 70 kayak yang ban lama, Maxxis itu, itu dia, karena otomatis ini jadi lebih tinggi, jadi buat nikung tuh kurang nyaman gitu, kurang nyaman, kurang enak pokoknya, cuma ketampilan jadi lebih tinggi motor, kelihatan tuh, ban jadi lebih gede, ini pakai 150, tapi ke belakang kelihatan kurang lebar, kenapa? karena si velgnya ini pakai yang 350, kalau velgnya pakai yang di atas 400, kayak 425 kayak gitu, kayak yang punya gue 250, itu otomatis ban belakang tuh jadi lebih lebar, jadi kalau kalian pengen cari look tampilan yang ban lebar, itu velgnya usahain yang belakang pakai yang lebar, 425 lah atau enggak, 400 atau 425, biar si ban ini dia jadi lebih lebar, ketarik keluar gitu, karena ini pakai yang 350 belakangnya, jadi otomatis si ban ini jadi lebih rapet, jadi lebih gak terlalu kebuka lah, tuh, makanya disini juga masih banyak space kosong nih, pakai 150, jadi intinya mah kalau swing arm standar, pakai ban 150 bisa, bakal masuk, cuma kalau untuk velg gak tau mentoknya berapa kayaknya, kalau untuk velg swing arm belakang tuh mentoknya 400 kayaknya, 400 kalau 425 gak tau kayaknya gak cukup, cukup mungkin tapi harus pakai spacer gear, jadi biar gearnya kegeser, jadi gitu, jadi untuk lebar velg tuh dia ngaruh ke tampilan ban, ke lebar ban, semakin lebar velg, semakin lebar nanti tampilan bannya, jadi kalau untuk pakai swing arm standar, pengen pakai ban 150 atau 160, kalau velgnya 350 itu masih, kalau velgnya pakai yang 350 itu masih aman, masih sangat-sangat aman, karena jauh, kecuali kalau velgnya pakai yang 400 atau 425, terus bannya pakai 150 atau 160, itu kayaknya gak bakal masuk ke swing arm standar, karena otomatis si velg juga jadi lebih lebar, ini yang ban depan, ini ban depannya pakai 120 per 60, tuh jadi lebih pendek kan dia, kalau tadi sebelum aku masih pakai ban lama, dia tingginya segini, yang per 70, tingginya segini, bannya di atas, ini untuk velgnya depan pakai 300, tuh 300, karena kalau pakai 350 bisa aja sih, cuma velg depan gede-gede buat apa gitu, kurang bagus sih, kalau velg depan pakai yang gede, pakai yang lebar, karena kan otomatis jadi handling ke motornya kurang nyaman gitu, kalau velg depan terlalu gede, jadi standarnya velg depan mah 300 atau 250 juga bisa, terus nanti velg belakang, kalau pengen nyari tampilan, supaya lebih kelihatan kekar belakangnya, pakai yang 400 atau 425, biar nanti si ban otomatis jadi lebih lebar, tapi kalau pengen yang tampilannya standar-standar aja ya, pakai yang 350 aja udah, ini ban lamanya Maxxis Extra Max, 140 per 70, kalau yang sekarang adanya Maxxis Fitra, Fitra apa Fitra sih? Oh Fitra, Fitra, ini Maxxis Fitra, ini yang terbaru sekarang, kalau yang Extra Max kayaknya udah nggak ada, tapi kalau untuk tampilan gue lebih senang kayak gini sih, ban depannya jadi kelihatan agak kecil, ban belakang jadi gede, ketampilan lebih kece gitu, lebih sangar, tapi ya sesuai selera juga sih, pengen yang pakai yang ban tinggi atau ban yang pendek kayak gini, jadi buat kalian yang pengen ganti ban kayak gini, atau beli wheelset, atau ganti USD kayak gini, real jump, buat WR kalian, buat CRF, KLX, pokoknya Super Moto Trail kayak gitulah, kalian bisa langsung aja ke Faisal MX Shop, nanti gue taruh di link deskripsi untuk ordernya, bisa lewat Instagram, Shopee, Tokopedia juga dah, bisa online bisa offline, kalau pengen datang kesini bisa, kalau magar datang kesini bisa online juga, disini bisa sekalian pasang juga pokoknya, yes, mari kita balik, sudah kepasang semua, keburu hujan nanti, tadi habis hujan, ini biasanya, maghrib menjelang malam hujan lagi co, ya bentar ini belum dilepas co, stiker bannya belum dilepas nanti, nah licin nanti, eh peresmian dulu, kirain kecoaan jih, aduh, anjay peresmian ban baru, ini gak boleh dipakai tikung-tikung dulu, karena kalau ban baru itu, masih ada, lapisan itunya, jadi masih licin, Corsa R93 150, Corsa Platinum, jadi lebih pendek motor aja, pakai ban ini, biar koplinya jauh amat, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Terima kasih.